Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video podcast dimana podcast kayaknya udah lama banget gak di upload di channel ini tapi gak apa-apa lah ya disini saya ingin membuat podcast yaitu kenapa PS4 itu bisa input lag ya dan mungkin sedikit membahas ya bagaimana cara mengatasinya tapi kalau misalnya kalian mau yang lebih detail kalian bisa tonton di video saya di channel ini ya kan di tutorialnya nanti akan ada saya upload videonya ya dan sebenarnya nih untuk input lag ini ada dua Pak ya jadi ada yang secara TV atau monitor atau mungkin secara stick ya Nah kalau misalnya yang secara TV ini ya kan secara TV ini biasanya ini kalau misalnya kita misalnya TV nya gambarnya itu telat gitu Jadi kalau misalnya kita sticknya tuh udah ke kanan jadi dia tuh baru ngikutin ke kanan jadi misalnya setelah satu detik atau dua detik itu dua ke kanan gitu Nah kalau misalnya di TV nya ngelak kayak gitu kalian bisa coba setting atau mungkin coba ganti ke coba ganti ke mode-mode lain misalnya kalian ke mode movie kalian coba ganti ke mode game atau mungkin mode yang lainnya gitu ya itu biasanya di monitor atau mungkin di TV biasanya ada mode-modenya gitu ya Nah kalau misalnya keren masih nggak bisa juga kalian bisa mencoba untuk settingnya ya nanti mungkin saya akan bikin juga tutorialnya nah dan yang kedua adalah untuk stick ya Jadi kalau untuk stick ini sebenarnya sticknya ini jadi apa sih jadi agak inputnya jadi agak telat gitu ya Nah saya juga awalnya jadikan saya itu gamenya itu saya simpan di harddisk eksternal gitu ya Jadi saat saya simpan di harddisk eksternal kok gamenya jadi kayak gini gitu jadi kok jadi ngelak apakah karena disimpun di harddisk eksternal gitu dan saya cobain lagi gitu kan saya saya simpan lagi ke harddisk di internal dan tetap sama gitu ya dan yang saya coba adalah gamenya God of War ya jadi God of War ini saya kemarin lagi main challenge of Muspelheim dan kebetulan itu challenge-nya itu enggak boleh kehit sama sekali gitu kalau kehit ngulang lagi gitu dan karena sticknya nyebelin gitu ya jadi kayak begitu gitu ya jadi kayak apa jadi kayak ngulang-ngulang terus gitu dan saya sempat kesel juga gitu tapi saya mesti tahan emosi gitu nah dan kenapa saya bisa tahu itu adalah sticknya atau mungkin layarnya karena misalnya gini Pak kalau misalnya layarnya yang apa sih yang bermasalah atau mungkin mode pada layar atau mungkin mode pada tipinya itu biasanya audionya tuh nggak papa kalau misalnya kalian pakai earphone atau mungkin handsfree atau mungkin headphone pas saat main PS4 nya itu si audionya tuh nggak nggak apa-apa gitu jadi audionya tuh normal-normal aja Nah cuman saya enggak tahu kalau misalnya kalian pakai speaker ya karena kalau pakai speaker kan enggak dicolokin ke stick ya Nah kalau yang stick yang stick ini misalnya kalau kalau misalnya kalian tiba-tiba nge-like gitu ya gamenya dan inputnya tiba-tiba lambat gitu jadi kalau misalnya kalian udah pencet bulat dan ini masih diem itu biasanya si audio yang keluar dari head spree atau mungkin headset atau mungkin earphone-nya itu bakal jadi keresek-keresek atau mungkin gimana ya kayak di tiup angin sebenernya bukan kayak di tiup angin ya kayak kayak dipukulin gitulah mic-nya ya jadi kayak aneh gitu ya kan jadi saya juga agak kesal juga nah sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget untuk si stick ini stick ini kalian bisa bisa apa bisa reset stick nya gitu kan atau mungkin kalian bisa menggunakan kabel USB tapi kalau misalnya pakai kabel USB ya kalau misalnya kalian lebih enak main pakai wireless jadi enggak enak juga gitu ya dan kalau misalnya yang stick yang wireless ini memang enaknya bisa main jarak jauh dan kalau misalnya kalian reset ya dan ya udah nanti kalau ada di reset nanti bakal bener lagi Insyaallah ya Jadi kalau misalnya saya itu udah udah enggak ada lagi yang kayak gitu dia lumayan juga gitu ya dan kalau misalnya kalian bertanya Bang tutorialnya gimana nanti saya akan bikin di channel saya atau mungkin udah di upload juga enggak tahu ya mungkin saat ini saat saya bikin podcast ini masih belum di edit deh dan kalau misalnya yang input like itu yang dari TV ya kalian bisa menggunakan mode game mau atau mungkin kalian ganti aja modenya jangan di mode game atau mungkin kan bisa mencoba untuk mematikan HDR dan yang lain-lainnya kalau misalnya TV TV kalian atau monitor kalian support 4K HDR dan kalau misalnya untuk yang secara setting nanti saya akan bikin juga tutorialnya pokoknya setun aja di channel ini dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video podcastnya dan itu mungkin menjawab pertanyaan sebenarnya nggak ada yang nanya sih ya kenapa PS4 itu bisa ngelag ya si gamenya tapi bukan ngelag memang ngelag dari gamenya gitu dan ternyata bukan dari harddisk eksternal ya habis eksternal tidak mempengaruhi dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video podcastnya jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa nama saya dan coklat berkasihan dan thanks for watching bye bye